Pendekar Pemanah Jilid 1. Pengantar. Di luar gunung ada lagi gunung hijau. Di luar lauteng ada pula lauteng lainnya. Nyanyian-nyanyian dan tari-tarian di Telaga Barat. Hingga kapankah itu akan berhenti? Penghidupan mewah di selatan telah membuat mabuk. Kepada pelancong-pelancong tetamu. Hingga kota Hang Ciu dianggapnya sebagai kota Pian Ciu. Syair di atas adalah lukisan dari peristiwa pada 800 tahun yang lampau. Ketika itu kerajaan Song telah menjadi sedemikian lemahnya hingga kedua kaisar Hwe Chong dan Kim Chong sudah kena ditawan bangsa Kim, Kin, karena mana itu pangeran Kongong lalu menyeberang ke selatan, menerima tahta kerajaan di kota Lim'an, menjadi kaisar Khao Chong. Dalam waktu sesulit itu, selagi musuh mengancam di tapal batas, setelah separuh dari negara berada di dalam tangan musuh itu, sudah selayaknya satu kaisar bangkit bangun untuk membuat perlawanan, akan tetapi tidak demikian dengan kaisar Khao Chong ini. Dia justru dijeri terhadap bangsa Kim itu yang dipandangnya sebagai harimau saja, berbareng. Dengan itu dia pun khawatir kalau kedua kaisar Hwe Chong dan Kim Chong nanti kembali dari tawanan hingga dia tak dapat terus bercokol di atas singa sana naga. Maka dengan itu menurut perkataannya Dorna Chin Kue 4, dia ditahkan membunuh Jenderal Gak Hui, pendekar yang menentang musuh Kim itu, sesudah mana itu dengan merendahkan martabat sendiri ia mengajukan permohonan damai dengan bangsa Kim. Inilah pengharapan bangsa Kim yang di saat itu tengah gelisah sebab telah berulang kali mereka memperoleh labrakan dari Jenderal Gak Hui, hingga semangatnya terpukul hebat, sementara di wilayah utara mereka terancam pemberontakan tentera rakyat Sukarlah. Begitu di dalam bulan pertama tahun Kerajaan Chiaohin ke-12, 1138 Masehi, perdamaian telah ditanda tangani dengan syarat tapal batas kedua negara Song dan Kim adalah aliran tengah dari sungai Hawaii Sui. Perdamaian itu namanya saja perdamaian, kenyataannya adalah penaklukan dari kaisar KHO Chong itu, yang bernama Tio Kowa adalah putera ke-9 dari kaisar Hwe Chong. Sebab di dalam suratnya, KHO Chong menyatakan dan mengaku sudah terima budi kebaikan dari Raja Kim, karena mana turun-temurun ia akan menjadi menteri yang setia serta berjanji setiap hari lahirnya, kaisar demikian ia menyebut Raja Kim itu. Begitu juga setiap tahun, ia akan kirim utusan guna memberi selamat sambil menghanturkan upeti uang perak 25 laksatel dan cita 25 laksabalok. Demikian macam martabatnya seorang kaisar, ia sungguh memalukan, maka ketika tentera dan rakyat negeri mengetahui hal itu, semuanya menjadi murka dan berbareng berduka. Lebih bersedih adalah rakyat di wilayah utara sungai Hawaii Sui itu, karena mereka menjadi tidak mempunyai harapan lagi akan bangunnya negara. Di pihak lain, KHO Chong menganggap itu adalah jasa besar dari Dorna Chin Kue, maka juga Dorna yang sudah tinggi pangkatnya, yaitu Siawopocopoksia merangkap Kiaibitsu gelar pangeran Lou Kokong, dinaiki pula menjadi tai su, hingga kedudukannya telah mencapai puncaknya kebesaran suatu menteri. Semenjak itu bangsa Kim menduduki separuh dari wilayah Tiongkok. Walaupun demikian pemerintahan di Hangzhou malah bertambah buruk, raja dan menteri-menterinya, setiap hari berpelesiran saja, berpesta pora, tidak memikirkan lagi kepentingan negara, sedang beberapa menteri atau perwira yang setia, umumnya kalah pengaruh dan tidak berdaya, hingga mereka pada menutup metu karena meras. Demikian syair di atas, gambaran dari kaisar yang lemah dan buruk tapi pecandu pelisir. 1. Telaga Barat, Siau, Sihu 2. Pianchu, Kai Feng, Kai Hong, ibu kota Provinsi Hongan, bekas kota raja 3. Leman, Hangzhou, Hangzhou, ibu kota Cekiang, inilah yang dimaksud dengan selatan, Kang Lam 4. Jorna Chin Kue, di Hangzhou telah dibuat patungnya sebagai tanda peringatan dari hianatnya terhadap negara dan ada satu waktu yang patungnya itu telah diperhina dengan ludah maupun kotoran manusia. Bab 1. Pertempuran di tanah bersalju Beberapa tahun telah berselang, Kaisar Khao Chong. Itu digantikan oleh Kaisar Hao Chong. Kaisar Hao Chong digantikan Kaisar Kong Chong, lalu Kaisar Leng Chong. Pada tahun kenggoan kelima dari Kaisar ini, selagi musim dingin, telah turun hujan salju lebat selama dua hari berturut-turut, hingga Hangzhou, ibu kota kerajaan Song itu seperti bermandikan air perak, bercahaya berkilau, indah dipandang. Dan di waktu begitu, Kaisar dan menteri-menterinya dengan duduk mengelilingi perhatian, bersenang-senang menenggak air kata-kata. Di luar kota Hangzhou, di sebelah timurnya, di dusun Gukicun, dua orang gagah pun tengah minum arak putih sambil duduk berhadapan, oleh karena mereka adalah bagaikan saudara sejati. Dari mereka itu, yang satu bernama Kue E Siao Tian, yang lainnya Yotiat Sim, kedua-duanya adalah turunan orang-orang kenamaan. Siao Tian itu adalah turunan dari Seijin Kui Kue E Seng, itu adalah salah satu jago dari 108 orang kosan dari Gunung Liang San yang kesohor dengan ilmu silat tombaknya, Hanya setelah tiba pada dia ini, tombak yang panjang itu diganti dengan sepasang tombak pendek dan bergaotan, siangke. Sementara Yotiat Sim itu adalah turunan dari Panglima Yotai Hin, salah seorang bawahan Jenderal Gak Kui dan ilmu tombaknya adalah warisan leluhurnya. Mulanya kedua orang ini bertemu dalam pengembaraan, setelah merasa cocok, maka mereka mengangkat saudara, kemudian bersama-sama mereka pindah dan tinggal di dusun ini. Kebiasaan mereka adalah duduk berkumpul, pasang ngomong dan menyakinkan ilmu silat. Demikian juga pada hari itu, selagi salju turun. Mereka duduk minum arak dan berbicara dengan asiknya, tempo mereka omong hal nasibnya negra, keduanya menjadi berduka dan berdongkol, tiba-tiba saja Tiat Sim mengeprak meja dengan kerasnya. Justru saat itu ada seorang keluar dari ruang dalam, apabila Gordon tersingkap, terlihatlah seorang wanita yang cantik sekali, tangannya memegang nenampan di atas mana ada terdapat masakan daging sapi serta ayam. Hai, urusan apalagi yang membuat kamu berdua saudara marah tanya wanita itu sambil tertawa. Kami tengah membicarakan urusan yang gila-gila dari negara sahut Siautian. Enso, mari kau pun minum satu cawan. Wanita itu adalah Pausie, istri Dario Tiat Sim. Di leman ini, dia adalah merupakan wanita tercantik dan halus budi pekertinya, hingga ia tepat dengan romannya. Siapa yang melihat dia, pasti kagumlah hatinya. Dengan Tiat Sim, belum lama ia menikah, tetapi dia itu orangnya lues dan dapat dengan gampang bergaul dengan kaum pria dalam halnya dengan Siautian, iparnya itu. Begitulah, setelah ia meletakkan barang makanannya, ia mengambil cawan dan mengisinya, sesudah itu mengambil kursi dan meminum araknya itu. Kemarin selagi aku berada di dalam warung teh di Tonglem di ujung jembatan Chong An Kyo, aku mendengar orang membicarakan halnya Hon Tsu Tsu si Perdana Menteri Keparat itu Tiat Sim menyauti pertanyaan istrinya tadi. Rapi pembicaraan itu, hingga aku percaya itu bukanlah omong kosong belaka. Orang itu bilang, pembesar siapa juga, jikalau dia hendak mengajukan laporan, apabila di ujung sampulnya tidak disertai keterangan dia. Menghadiahkan sesuatu, pasti Perdana Keparat itu tidak akan memeriksanya. Siautian menghela nafas. Ada rajanya, ada menterinya katanya Mas Gul. Ada menterinya, ada pembesar-pembesar bawahannya lihat saja Tio Tai Jin, residen dari kota Liman kita ini. Hari itu Hon Tsu Tsu pesiar di luar kota dengan diiringi banyak pembesar. Kebetulan aku lagi mencari kayu di dekat situ. Tentu saja aku tidak ambil mumat padanya itu. Lalu aku mendengar dia menghela nafas dan berkata seorang diri, di sini rumah-rumah berpagar bambu dan beratap, sungguh suatu desa yang indah menarik hati, hanya sayang sekali, di sini tidak terdengar suara ayam berkokoh dan anjing menggonggong, belum lagi dia menutup mulutnya lalu terdengar gonggongan anjing dari dalam semak-semak. Pao Xie bertepuk tangan sambil tertawa. Sungguh anjing yang tahu diri katanya. Memang anjing yang sangat tahu diri Siautian. Setelah menggonggong, dia muncul dari semak-semak itu. Engso tahu, anjing apakah itu? Dialah Tio Tai Jin, residen kita. Pao Xie menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Tia Jin dan Siautian pun tertawa. Mereka minum terus hingga terlihat salju turun makin lebat. Nanti aku undang Enso minum bersama kata Pao Xie kemudian. Tidak usah, Siautian mencegah. Selama beberapa hari ini, dia merasa kurang sehat. Pao Xie terkejut, ah, mengapa aku tidak tahu katanya. Nanti aku tengok. Siautian tidak bilang apa-apa lagi, dia malah tersenyum. Menampak hal itu, legalah hati Tia Sim. Itu artinya Nyonya Kwe tidak berat sakitnya. Tak lama, Nyonya Yo kembali sambil tersenyum-senyum. Ia isikan satu cawan, lalu mengansurkan cawan itu kepada suaminya. Lekas minum sampai habis katanya. Inilah tanda hormat kepada Tua Aku. Eh, apakah artinya ini tanya Tia Sim tidak mengerti. Minum, lekas minum desak Pao Xie. Habis minum nanti baru aku beri keterangan katanya kemudian. Tia Sim lalu meminum kering cawan itu. Nah, To'ako, kau biacaralah sendiri kata Pao Xie sambil tertawa kepada Siautian. Orang Sikwe itu tersenyum dan berkata, Selama sebulan ini dia senantiasa mengeluh pinggangnya pegal dan sakit. Baru kemarin dia pergi ke Tia Seng di dalam kota, Kata Tabib itu dia sudah mengandung selama tiga bulan. Tia Sim menjadi girang sekali. Kiong Hiye, To'ako katanya sambil memberi selamat. Lalu ketiganya meneguk arak mereka, Masing-masing tiga cawan. Tentu saja dengan meminum sebanyaknya itu, Sedikitnya arak itu telah mempengaruhi mereka. Pada saat itu di arah timur kelihatan satu tosu atau imam sedang mendatangi. Dia memakai tudung bambu dan tubuhnya ditutupi dengan baju rumput, Yang seluruhnya penuh dengan salju. Ia bertindak dengan tegap dan cepat. Segera tertampak di punggungnya ada tergantung sebatang pedang, Yang roncengnya kuning dan memain di antara tiupan angin yang keras. Adik, imam ini pasti mengerti ilmu silat, Si Yau Tian bilang. Entah dari mana dia datang. Coba kita dapat berkenalan dengannya. Sayang kita belum tahu namanya. Tanda petik. Benar, sahut Tia Sim. Baik kita undang dia minum untuk ikat persahabatan. Keduanya segera berbangkit dan pergi keluar. Ketika itu karena cepat jalannya, Si imam sudah lewat beberapa puluh tombak. Si Yau Tian dan Tia Sim saling melihat dengan herannya. Tau Tiang, tunggu sebentar Tia Sim segera memanggil. Cepat sekali si imam memutar tubuh dan mengangguk. Salju turun dengan lebatnya dan hawap pun sangat dingin, Kata Tia Sim pula. Sudilah Tau Tiang mampir untuk minum beberapa cawan guna melawan hawa dingin. Iman itu menyahuti dengan tertawa dingin, Lalu ia bertindak menghampir, cepat sekali tindakannya. Si Yau Tian dan Tia Sim berdua sangat terperanjat dan heran guna menyaksikan muka orang yang berwajah sangat dingin sekali. Kamu pandai bergaul, eh katanya tawar. Tia Sim masih muda dan dia tidak senang dengan sikap orang. Tau Tiang. Dengan baik hati aku mengundang kau minum, kenapa kau begini tidak tahu aturan pikirnya. Maka ia menjadi diam saja. Si Yau Tian sebaliknya lantas memberi hormat. Tau Tiang, harap Anda tidak marah dengan sikap saudaraku ini. Kami sedang minum arak, melihat Tau Tiang melawan salju, Dia besarkan Yali untuk mengundang Tau Tiang minum bersama. Imam itu memutar matanya. Baik, baik katanya. Minum arak ya minum arak dan dengan tindakan lebar ia menuju ke dalam. Tia Sim merasa dongkol, ia ulurkan tangannya hendak mencekal tangan kiri si imamu untuk ditarik ke samping. Aku belum belajar kenal dengan Tau Tiang katanya. Tapi tiba-tiba ia merasa kaget. Ia merasai tangan orang sangat licin. Ketika ia berniat menarik pulang tangannya, Tau-tau tangan itu bagaikan terjepit dengan keras, rasanya sakit dan panas. Ia kerahkan tenaganya untuk melawan. Justru dengan berbuat demikian ia merasakan tangannya hilang tenaga dan sakit sekali, rasa sakitnya sampai ke ulu hati. Si Yau Tian tampak wajah saudaranya merah dan pucat, ia tahu saudaranya ini tentu telah ketemu batunya. Ia mengerti gelagat yang kurang baik itu dan sangsi turun tangan untuk membantu. Tau Tiang, mari silakan duduk di sini ia mengundang. Dua kali si imam kasih dengar tertawanya yang dingin itu, baru ia lepaskan cekalannya atas tangan Tia Sim. Hal ini membuat orang siu itu mendongkol dan heran, ia terus masuk ke dalam, akan diberitahukannya istrinya tentang imam itu. Dia sangat aneh, pergi temani dulu, kata Pausie. Jangan turun tangan, perlahan-lahan saja kita cari tahu tentang dirinya. Tia Sim menuruti perkataan istrinya itu. Pausie segera menyiapkan arak dan barang hidangan dan menyuruh Tia Sim membawa keluar. Tunggu sebentar memanggil seng istri. Tia Sim pun memutar kembali. Pausie menurunkan sebuah pisau belati yang tajam mengkilap, yang tergantung pada tembok, ia memasukkan belati itu ke dalam saku suaminya. Tia Sim pun kemudian keluar membawa barang hidangan itu dan mengaturnya di meja. Ia menuangkan tiga cawan, terus ia mengundang tamunya untuk minum. Ia juga meneguk satu cawan, habis minum ia berdiam saja. Imam itu memandang keluar jendela dan mengawasi salju. Ia tidak meminum araknya dan ia pun tidak membuka mulutnya melainkan hanya tertawa dingin saja. Siaotian menduga si imam tentu curiga araknya, ia mengambil cawan arak di hadapan imam. Itu, terus ia cegeluk di hadapan imam itu. Ia menyamuti, terus diminumnya. Arakmu telah dingin, Totiang, nanti aku tukar dengan yang baru, katanya. Dan ia mengisikan pula. Si imam dapat mencium bau harum dari arak itu, ia menyambuti dan terus diminumnya. Walaupun arak ini dicampuri dengan obat pulas, tidak nanti aku kena diracuni katanya. Tia Sim menjadi hilang sabar. Kita undang kau minum dengan maksud baik, mustahil kami hendak mencelakai kau tegurnya. Totiang, kau omong tidak karuan, silakan lekas keluar. Arak kita tidak bakalan menjadi rusak dan sayur kita tak nanti tak ada yang memakannya. Hektometer bersuara si imam itu. Tak lebih. Ia jemput poci arak dan menuang arak itu sendiri, lalu ia tenggak habis tiga cawan. Habis itu dia buka baju luarnya dan letaki tudungnya. Sekarang baru Tia Sim dan Siaupian dapat melihat dengan tegas wajah orang. Mereka menduga si imam baru berumur 30 tahun lebih, sepasang alisnya panjang lancip, kulit mukanya merah segar, mukanya lebar dan kupingnya besar. Ia bukan sembelarang imam. Ketika ia kasih turun kantung di punggungnya, ia terus lempar barang itu ke atas meja hingga terbitlah suatu suara yang keras, hingga kedua tuan rumah itu menjadi kaget sekali. Sebab yang menerbitkan suara nyaring itu yang menggelinding keluar dari dalam kantung itu adalah kepala manusia yang masih berlumuran darah, hingga tak nampak jelas raut mukanya. Tia Sim merabat pisau belati dalam kantungnya. Si imam menukik pula kantungnya, kali ini dikeluarkannya dua potong daging yang penuh darah juga, karena itu adalah hati dan jantung manusia. Jahanam teriak Tia Sim yang sudah tak tahan sabar lagi, sedang tangannya melayang ke dada si imam. Kebetulan, aku memang menghendaki barang ini seru si imam sambil tertawa. Ia tidak menghiraukan tikaman itu, hanya ketika si orang Sio itu datang mendekat, ia menggempur dengan tangan kirinya, hingga seketika juga Tia Sim merasa bahunya tergetar, lalu tiba-tiba saja pisau belatinya kena dirampas seorang. Sio Tian kaget bukan kepalang. Ia tahu lihainya adik angkatnya itu, yang cuma kalah sedikit dengannya. Tidak disangka, demikian gampang imam ini merampas senjata orang. Itulah ilmu silat Hong Chiu To'at Pek Jin atau tangan kosong merampas senjata tajam yang lihai, yang baru pernah ia saksikan. Meskipun ia kaget, ia toh segera bersiap dengan memegang bangku, guna membela diri umpama kata si imam terus menyerang. Akan tetapi dugaannya ini salah adanya. Imam itu tidak menyerang siapa juga, ia hanya lantas gunai pisau itu untuk memotong-motong hati dan jantung manusia itu, lalu dengan tangan kiri mencekal poci arak, dengan tangan kanan ia jumbuti potongan daging satu demi satu, untuk dimasukkan ke dalam mulutnya, buat dikuyah dan ditelan, saban-saban dia selang itu dengan tenggakan arak pada pocinya. Cepat daharnya, sebentar lagi habis sudah makanan yang rupanya sangat lezat itu. Xiao Tian dan Tiat Sim berdua saling mengawasi. Dengan tercengang. Sungguh aneh imam ini. Akan tetapi itu masih belum semua. Habis dahar, imam itu berdonak, lalu ia bersiul nyaring sekali, umpama kata genting sampai bergetar, kemudian tangan kanannya menyerang ke meja, hingga piring dan cawan berlompat. Yang hebat adalah sasaran serangan itu, ialah kepala manusia itu, yang remuk seketika. Sedang ujung meja turut sempal sedikit. Selagi dua saudara angkat itu berdiam, wajah si imam yang tadinya bermuram durja dan bengis, tiba-tiba berubah menjadi penuh dengan air mata. Dengan air mata bercucuran ia lalu menangis dengan meraung-raung. Kiranya dia seorang yang aidan bisik siau tian kepada adik angkatnya, yang ujung bajunya ia tarik. Dia lihai sekali, jangan kita ladeni dia. Tiat Sim mengangguk, ia awasi imam itu. Sekarang tidak lagi ia gusur, sebaliknya ia merasa kasihan. Sedih tangisnya si imam ini, ilmu silat siapa sebaliknya ia kagumi. Maka kemudian ia lari ke dalam untuk mengambil semangkok kuah yang masih panas. Totiang, mari minum kuah ini katanya. Ia letaki mangkok itu di atas meja. Si imam bukan menerima kuah hiru, ia sebaliknya mengebrak meja hingga mangkok itu terbang berikut mejanya. Ia pun berseru, kawanan tikus, hari ini Toyamu membuka pantangan membunuh. Menampak itu, meluaplah amarah Tiat Sim, maka ia melompat ke ujung ruang untuk menyambar tombaknya, lalu ia terus lari keluar, ke depan pintu di mana salju terhampar luas. Mari, mari ia menantang. Mari belajar kenal dengan tombak keluarga yo. Imam itu tersenyum. Tikus, pantaskah kau menggunai ilmu silat tombak keluarga yo tanyanya. Ia bersuara sambil tubuhnya melompat keluar. Melihat keadaan mengancam itu, si yao tian lari untuk mengambil sepasang gaetannya, dengan lekas ia berbalik kembali. Imam berdiri tanpa menghunus pedangnya, cuma seng angin menyampok-nyampok ujung bajunya. Hunus pedangmu seru Tiat Sim. Ah, dua tikus, kamu berdua majulah berbareng sahut si imam. Toya kamu akan layani kamu dengan tangan kosong. Takabur bukan main orang pertapaan ini, hingga Tiat Sim tidak berayal sejenak juga untuk segera menikam dengan tombaknya yang beronce merah itu. Ia gunai tipu silatnya Tokliong Katong atau Naga berbisa keluar dari gua. Bagus seru si imam Kak menampak serangan itu yang menuju ke dadanya. Ia berkelit ke samping, tangan kirinya bergerak, untuk sambar kepala tombak itu. Lihai ilmu silat tombak keluarga yu itu, Yoki Chiyo Hoat. Ketika yu Chai Hin bersama 300 serdadunya tentara kerajaan Song menghadapi empat laksa serdadu Kim, seorang diri ia telah membinasakan 2000 lebih serdadu musuh berikut banyak perwiranya, sebelum akhirnya ia roboh karena terkena banyak panah, waktu ia binasa dan bangsa. Kim membakar tubuhnya, dari dalam tubuhnya itu kedapatan banyak ujung panah, sebab selagi ia terpanah, gagang panah ia patahkan. Karena ini bangsa Kim menjadi jari dan mengaguminya. Tiat Sim tidak segagah leluhurnya itu tetapi ilmu silatnya cukup sempurna, begitulah ia mencoba mendesak si imam tidak dikenal itu yang senantiasa lolos dari tikaman, tempoh habis sudah dijalankan semua 72 jurus ilmu tombak itu, dia tidak kurang sesuatu apa. Baru sekarang si anak muda menjadi gentar, terpaksa ia seret tombaknya untuk keluar dari kalangan. Imam itu mengejar apabila ia dapatkan lawannya itu lari. Sekonyong-konyong Tiat Sim berseru keras, tubuhnya berputar balik, berbareng dengan itu, dengan kedua tangannya memegangi gagang tombak, ia menikam dengan hebat sekali. Itulah tipu silat julie pepokian atau menggempur tembok. Dengan tipu itu, musuh dibikin tidak menyangka dan menjadi kaget. Dengan tipu ini juga dulu Yo Chai Hin membuat rubuh Gak Hoan, adiknya Gak Hoi. Bagus seru si imam buat kedua kalinya. Ia tidak menjadi gugup, justru ketika ujung tombak sampai, ia menyambutnya dengan kedua telapak tangan dirangkap, ditempel menjadi satu dengan keras, hingga ujung tombak itu kena terjepit. Tiat Sim kaget bukan kepalang. Ia mendorong dengan keras, tombaknya itu tak dapat maju melewati telapak tangan lawan. Ketika ia menarik dengan sekuat tenaga, betotannya pun sia-sia belaka, tombaknya tak terlepas dari cekalan lawannya itu, kuda-kuda si imam juga namcap bagaikan terpaku. Tiga kali ia mencoba menarik tanpa hasil, mukanya menjadi merah. Tiba-tiba saja si imam tertawa, lalu jepitan tangannya terlepas. Tapi ia tidak cuma melepas, tempo tombak tertarik pulang, ia membacok dengan tangan kanannya kepada tombak, hingga dengan bersuara nyaring, tombak besi itu patah menjadi dua potong. Imam itu segera tertawa pula, lalu ia berkata, kali ini dengan suara manis. Tuan, benar lihai ilmu silat tombakmu katanya. Maaf untuk perbuatanku ini. Mohon ku tanya si tuan. Aku yang rendah si yo bernama Tiat Sim, sahut Tiat Sim, selagi ia belum dapat tenangkan diri. Ia kesakitan pada kedua tangannya, ia pun heran sekali. Pernah apakah tuan dengan ciang kunyo cahihin tanya si imam? Ia adalah leluhur saya, jawab Tiat Sim pula. Mandadak si imam itu menjurah kepada saudara angkat itu, sikapnya hormat sekali. Maaf, barusan aku menyangka tuan-tuan adalah orang jahat, ia berkata dengan pengakuannya. Aku tidak sangka tuan-tuan adalah turunan orang-orang setia. Boleh ku tanya si tuan ia lanjuti kepada si outian. Dengan kera hormat si outian perkenalkan dirinya. Cuan ini kakak angkatku, dia adalah keturunan dari Seijin Kui Kue Seng dari gunung Liangsan, Tiat Sim menambahkan. Bagus berkata si imam, ia pun minta maaf pada pemuda si kue itu. Kembali ia menjurah. Tiat Sim berdua membalas hormatnya. Silahkan Toti yang minum arak pula, ia mengundang pula kemudian. Memang kuingin minum dengan puas bersama jiwi kata si imam denak mentertawa. Tiat Sim dan si outian undang orang masuk pula ke dalam. Pausiai menyaksikan pertempuran dari muka pintu, girang ia mengetahui kesudahannya orang menjadi sahabat, ia terus lari ke dalam, untuk menyiapkan pula arak dan barang hidangan. Kali ini Tiat Sim dan si outian tanya gelaran si imam. Pintu si KHU bernama Cieki, sahut imam itu. Si outian terperanjat mendengar nama itu. Oh, apa bukannya tiang cun cinjin ia menyelah. Itulah nama pemberian rekan-rekanku, pintu malu menerimanya, kata Cieki sambil tertawa. Si outian segera berkata kepada adik angkatnya, adik, toa tiang ini adalah orang gagah nomor satu di ini jaman. Sungguh beruntung kita dapat berjumpa dengannya. Oh, tiat sim berseru kaget. Lalu berdua, mereka berlutut di depan imam itu. KHU Cieki tertawa, ia memimpin bangun orang. Hari ini pintu telah membunuh seorang jahat, karenanya para pembesar negeri sedang mencari aku, ia berkata. Barusan pintu lewat di sini, pintu lihat kamu berdua lagi minum arak. Di sini adalah kota raja dan kamu kelihatannya bukan sembelarang orang, dari itu pintu menjadi curiga sendiri. Keliru adalah saudaraku ini, yang tabiatnya keras, si outian bilang. To tiang lihat sendiri, dia suruh lantas turun tangan, pantas kalau to tiang jadi curiga karenanya. Xiao Tian dan Tiat Sim tertawa. Begitulah mereka lalu minum dan dahar dengan gembiranya. Sebenarnya pintu adalah orang utara, kemudian Tian Chun Chin Jin berkata pula. Rumah tanggaku hancur lebur karena kejahatan bangsa Kim, sedang pemerintah selalu mencari muka daripadanya, dari itu pintu telah sucikan diri, ia terus tuding kepala manusia yang remuk dan yang tergeletak di lantai itu. Dia itu adalah Ong Tukian, si pengkhianat besar. Pada tahun yang lalu Kaisar mengutus dia kepada Raja Kim, buat memberi selamat tulang tahu raja itu. Ketika itu digunai ia untuk bersekongkol, supaya bangsa Kim bisa menyerbu ke Kang Lam. Pintu susul dia selama 10 hari, baru ia dapat dicandak, lalu Pintu membunuhnya. Pikiranku sedang kacau maka juga tadi Pintu berlaku tidak selayaknya. Xiao Tian dan Tiat Sim membilang tidak apa. Mereka memang kagumi imam ini yang kesohor lihai ilmu silatnya. Sekarang ternyata orang pun menyinta negara, mereka lebih-lebih lagi menghormatinya. Lalu mereka mohon pengajaran silat. KH Ucieki tidak keberatan, lalu ia memberi beberapa petunjuk. Totiang, sungguh beruntung kami dapat bertemu dengan Totiang. Kemudian Tiat Sim utarakan isi hatinya, maka itu sudilah Totiang berdiam untuk beberapa hari di gubuk kami ini. Imam itu hendak menjawab tuan rumah itu, ketika mendadak air mukanya berubah. Ada orang datang mencari aku, ia bilang, ingat, tidak peduli bagaimana denganku, sebentar kamu tidak boleh munculkan diri. Mengerti. Baharu kemudian, sesudah memasang kuping dan angin pun lewat, mereka dengar tindakan kaki kuda. Sungguh jelik kuping cinjin puji Tiat Sim. Suara kuda itu datang semakin mendekat, dan kemudian tampaklah belasan penunggang kuda, setiap penunggangnya mengenakan pakaian hitam dan kopiah hitam. Mereka itu menghampiri pintu, setelah tiba, orang yang pertama pecahkan kesunyian, sampai di sini bekas-bekas kakinya, lalu lenyap. Beberapa orang lompat turun dari kudanya, mereka periksa tapak kakinya K.H.U.C.Y.E.K.I. Siaotian dan Tiat Sim berdua sembunyi di dalam rumah, dari mana mereka mengintai di antara sela-sela jendela. Mereka dapat kenyataan orang semuanya gesit, suatu tanda dia orang mengerti ilmu silat dengan baik. Masuki rumah itu dan geledah terdengar memerintah orang yang maju di muka itu. Dua orang segera lompat turun dari kuda mereka, untuk itu lantas hampiri rumahnya Tiat Sim untuk menggedornya. Justru itu dari atas pohon menyambar sebuah benda, yang jitu sekali mengenai batok kepalanya satu di antara dua orang itu, hingga dia ini rubuh dengan kepalanya pecah wancur. Hingga kawannya menjadi kaget dan berteriak, hingga yang lain-lainnya turut berteriak pula, Lebih-lebih setelah diketahui, benda yang dipakai menimpuk itu adalah kepalanya Ong Taijin. Dengan lantas itu mereka mengurung pohon dari mana serangan itu datang. Orang yang menjadi pemimpin menghunus goloknya yang panjang, untuk memegang pimpinan, atas perintahnya lima orang menggunai panah untuk menyerang ke arah atas pohon. Yotiat Sim sambar sebatang golok dari pojok rumahnya, hendak dia menerjang keluar untuk membantu si imam, akan tetapi si Yotian menariknya. Jangan katanya. Tot yang telah pesan kita jangan keluar. Kalau ternyata dia tidak sanggup melawan, baru kita turun tangan. Selagi orang Shikwe ini berbicara, KH Ucieki sudah beraksi. Dia sambut empat batang anak panah itu lalu ia pakai itu untuk menimpuk ke bawah. Tubuhnya sendiri turut lompat turun, hingga akibatnya dua musuh menjerit dan rubuh binasa kena tikaman pedang. Imam Bangsat, kiranya kau berserusi pemimpin, yang bajunya hitam. Dia perdengarkan suaranya seraya tangkis anak panah yang ditimpukan ke arahnya, kemudian ia ke perak kodanya maju untuk menyerang untuk mana tiga batang panah di tangannya telah mendahului majunya itu. Belum Shikwe menyerang ini pemimpin, dia telah rubuhkan lagi dua musuh, hingga sebentar saja ia telah minta lima korban. Tiat Sim kagum hingga ia tergugu. Dia telah belajar silat belasan tahun, tetapi sedikit juga ia tidak dapat tandingi imam itu, yang gesit dan lihai sekali. Maka ia merasa ngeri waktu ia ingat tadi ia telah berani lawan imam yang lihai itu. Sekarang Cieki tengah layani si pemimpin, yang bengis sekali, meski demikian selang sesaat. Si Yautian dan Tiat Sim segera mengerti bahwa Seng imam tengah mempermainkan orang, sebab di lain pihak, saban-saban imam ini gunai ketika akan rubuhkan lain orang, ialah orang-orang yang mengetungnya. Terang si imam lagi gunai siasat, guna menumpas semua penyerangnya itu. Kalau dia lekas-lekas rubuhkan si pemimpin, mungkin bawahannya nanti lari kabur semua. Selang tak lama, imam itu diketung hanya tujuh orang, yang ilmu silatnya paling baik. Menampak ini, si pemimpin menjadi kecil hatinya, dari itu, dengan tiba-tiba ia keperak kudanya, buat dikasih berbalik untuk lari pergi. Seng imam ada sangat jeli matanya dan cepat gerakannya, selagi kuda berputar, ia menyambar dengan tangan kirinya, akan cekal ekornya kuda itu, untuk ditarik. Sembari menarik ia anjot tubuhnya, untuk melompat naik, tetapi belum lagi ia bercokol di atas kuda itu, pedangnya sudah menikam tembus punggung si pemimpin, tembus dari belakang ke depan, hingga tubuh orang itu rubuh ke depan. Demikian dia dengan menunggang kuda, sekarang si imam ini bisa serang lain-lain musuhnya. Ia tidak membutuhkan banyak waktu untuk membuat setiap kuda tanpa penumpangnya, sebaliknya mayat-mayat bergelimpangan di tanah bersalju itu, yang menjadi merah karena berlumuran darah mereka itu. Seorang diri si imam tertawa. Puas aku dengan pertempuran ini katanya kepada si Yautian dan Tiat Sim, yang telah lantas muncul. Hanya hati mereka masih kebat-kebit. Totiang, siapakah mereka ini? tanya si Yautian. Kau geledah saja tubuh mereka sahut si imam. Si Yautian menghampiri mayatnya si pemimpin, untuk memeriksa sakunya. Ia dapatkan sepotong surat titah, dari Tio Tai Jin si Residen Lim An yang bisa menggonggong sebagai anjing itu. Itu juga adalah titah rahasia untuk membekuk pembunuhnya Ong Tukian, untuk mana si Residen bekerja sama dengan pihak bangsa Kim, sebab ia telah didesak oleh utusan negara Kim. Mengetahui itu, orang Shikwe ini menjadi sangat mendingkol. Sedang begitu, Tiat Sim telah perdengarkan seruan seraya tangannya menyekal beberapa potong Yau Pei, yang dia dapatkan dari beberapa mayat. Yau Pei itu adalah tanda. Kedudukan atau pangkat beberapa mayat itu, karena huruf-huruf yang kedapatan adalah huruf bahasa Kim, menjadi nyata, di antara orang-orangnya Residen Lim An itu adalah orang bangsa Kim. Selaka betul teriak Xiao Tian dalam murkanya. Tentara Kim main bunuh orang di wilayah kita, sekarang pembesar kita boleh disuruh-suruh dan diperintah olehnya. Negara kita ini menjadi negara apa? K.H. Ucieki sebaliknya tertawa. Sebenarnya orang suci sebagai aku mestinya berlaku murah hati dan berbelas kasihan, katanya, akan tetapi menyaksikan kebusukan segala pembesar dan orang-orang jahat, tak dapat aku memberi ampun pula. Memang, memang mesti begitu seru dua saudara angkat Shikwe dan Xiao itu. Begini barulah puas. Kemudian Tiat Sim ambil pacul dan sekop, untuk menggali lain, guna pendam belasan mayat itu. Di dalam hal ini ia tidak khawatir ada orang yang melihat kejadian ini, sebab desa itu sedikit penduduknya dan itu waktu lagi turun salju dengan lebatnya, tak ada orang yang sudi berkeliaran di luaran. Habis itu nyonya rumah sapuwi sisa darah di atas salju. Nyonya ini rupanya tak dapat menahan bau bacin dari darah, ia rupanya bekerja keras, tiba-tiba saja ia rasai kepalanya pusing, matanya kabur, lalu ia rubuh. Tiat Sim terkejut, ia tubruk istrinya, untuk diangkat bangun. Kau kenapa tanya suaminya ini beberapa kali? Pausiai berdiam, kedua matanya tertutup rapat, mukanya pucat pias, kaki tangannya dingin seperti es tentu saja suaminya itu menjadi kaget dan berkhawatir. Cieki pegangnya di sini nyonyi, lantas ia tertawa. Kiong Hiee! Kiong Hiee ia memberi selamat. Apa, Toti yang tanya Tiat Sim heran? Justru itu Pausiai menjerit, ia sadarkan diri. Mulanya ia heran dikerumuni tiga orang, habis itu ia likat, ia lari ke dalam. Isterimu lagi hamil kata Cieki kemudian. Benarkah itu, Toti yang Tiat Sim tegaskan? Tidak salah si imam pastikan. Banyak ilmu yang pintu yakinkan, tiga yang memuaskan hatiku, ialah pertama ilmu tabib, kedua syair, dan ketiga ialah ilmu silat kucing kaki tiga. Dengan kata-kata kucing tiga kaki atau tidak ada artinya, imam ini merendahkan diri. Toti yang begini lihai tetapi Toti yang menyebutkan kepandayanmu sendiri sebagai kucing kaki tiga, kalau begitu kepandayan kami berdua pastilah kepastiannya si tikus berkaki tunggal katanya. Cieki tersenyum, begitu pula dengan Tiat Sim. Kemudian mereka bertiga masuk pula ke dalam untuk lanjuti minum arak. Dua saudara angkat itu sangat kagumi tetamu mereka, yang bertempur hebat tetapi tubuhnya tak berkeciprukan darah. Tiat Sim minum dengan gembira sekali. Ia ingat akan hamilnya istrinya. Kue e to ako, katanya kemudian. Enso pun lagi berisi, maka aku pikir baiklah kita minta Toti yang yang memberi nama kepada anak-anak kita nanti. Siao Tian berikan kesetujuannya atas saran itu. Cieki pun tidak menampik, ia berpikir sebentar lantas ia bilang, anak Kue e to ako baik diberi nama Cheng, yaitu Kue e Seng, dan anak Yo to ako diberi nama Kong, yaitu Yo Kong. Nama-nama ini dapat juga diberikan sekalianpun untuk anak perempuan. Bagus seru Siao Tian. Aku mengerti, Toti yang tentu tidak melupai peristiwa Cheng Kong yang memalukan, untuk memperingati ditawanya kedua raja kita. Benar begitu Seng Imam mengakui. Terus ia merogoh sakunya, untuk kasih keluar dua potong pedang pendek, yang ia letaki di atas meja. Pedang itu sama panjang pendeknya dan besar kecilnya, sarungnya dari kulit hijau, gagangnya dari kayu hitam. Kemudian ia ambil pisaunya Tiat Sim, untuk dipakai mengukir gagang kedua pedang pendek itu. Ia mengukir masing-masing dua huruf Kue e Ceng dan Yo Kong. Dua-duanya Siao Tian dan Tiat Sim kagum menyaksikan kepandainya si Imam mengukir huruf-huruf itu, cepat dan indah hurufnya. Di waktu berkelana seperti ini aku tidak punya barang apa-apa, pedang pendek ini saja aku berikan sebagai tanda metu untuk anak-anak kedua to aku nanti kata si Imam. Dua saudara angkat itu terima bingkisan itu. Keduanya mengucapkan terima kasih. Tiat Sim mencoba menghunus pedangnya, ia menjadi kagum. Pedang itu berkilau dan memberikan hawa dingin. Demikian pun pedangnya Siao Tian. Jadinya kedua pedang itu bukan semelarang pedang, meskipun badan pedang ada tipis sekali. Cieki pegang pedang yang satu, ia adu itu dengan pisau belatinya, dengan memberikan satu suara, ujungnya pisau belati itu putus menjadi dua potong. Siao Tian dan Tiat Sim berdua menjadi terkejut. Totiang, tak berani kami menerima hadiah ini kata mereka. Sebab kedua pedang itu adalah semacam pedang mustika. Tiang Chun Chin Jin tertawa. Dua pedang ini Pinto dapatkan secara kebetulan saja, walaupun benar untuk itu Pinto mesti keluarkan sedikit tenaga, ia berkata. Untukku, senjata ini tidak ada perlunya, sebaliknya adalah besar fadahnya apabila di belakang hari anak-anak itu pakai untuk membela negeri, guna melambrak musuh. Dua saudara angkat itu masih mencoba menampik hingga mereka membangkitkan amarahnya si imam itu. Aku anggap kamu adalah turunan orang-orang kenamaan, maka itu aku hargakan kamu. Kenapa sekarang kamu begini tidak bersemangat ya menegur? Baharu sekarang Siao Tian dan Tiat Sim tidak menolak lagi, mereka lantas menghanturkan terima kasih. Cieki berkata pula, dengan sungguh-sungguh, kedua pedang ini adalah benda usia beberapa ratus tahun tua, setahu sudah berapa banyak orang terbunuh dan berapa banyak darah telah dihirupnya, maka mengertilah kamu. Siapa saja yang mengerti ilmu silat melihat ini lantas matanya menjadi merah. Kamu pun mesti menginsyafinya, seorang bocah yang ilmu silatnya tidak sempurna dengan menggunai pedang ini, dia cuma dapat memperbahayakan dirinya sendiri, dari itu kamu mesti berhati-hati. Kamu ingatlah baik-baik. Siao Tian dan Tiat Sim berdua saling mengawasi, hati mereka tidak tentram. K.H. Ucieki tertawa panjang. Sepuluh tahun sejak ini, apabila Pinto masih ada di dalam dunia ini, mesti Pinto datang pula kemari untuk ajarkan anak-anak itu ilmu silat, ia berkata, setujukah kamu? Dua saudara angkat itu menjadi girang sekali. Terima kasih Totiang, terima kasih mereka mengucap. Sekarang ini bangsa Kim sedang mengincar negara kita, terhadap rakyat dia sangat telengas, berkata pula si imam, karena mestinya tidak lama lagi bangsa itu turun tangan, dari itu Pinto harap jiwi jaga diri baik-baik. Dia angkat cawannya, untuk tenggat habis isinya, setelah itu dia buka pinti, untuk bertindak keluar. Siao Tian berdua berniat meminta si imam berdiam lebih lama, siapa tahu tindakan orang cepat sekali, tahu-tahu imam itu sudah pergi jauh. Begitulah kelakuan orang berilmu, ia datang dan pergi tak ketentuannya, kata Siao Tian sambil menghela nafas. Kita dapat bertemu dia tetapi sayang, kita tidak dapat meminta pengajaran daripadanya. Tanda petik. Tia Tsim sebaliknya tertawa. Tau aku, hebat kera bertempurnya Tau Tiang hari ini ia bilang. Dengan menonton saja, sedikitnya terumbar juga hati pepat Kitya lantas buat main pedang yang satu, sampai ia lihat ukiran dua huruf Yokong. Lantas ia berkata Tau aku ada satu pikiran cepat dari aku, entah kau setuju atau tidak? Apakah itu, saudaraku Siao Tian balik bertanya. Inilah mengenai anak-anak kita nanti, Tia Tsim beri keterangan. Umpama anak kita laki-laki semua, biarlah mereka menjadi saudara satu dengan yang lain, apabila mereka adalah perempuan, biarlah mereka menjadi enci dan adik. Tanda petik. Jikalau mereka adalah laki-laki dan perempuan, biarlah mereka menjadi suami istri Siao Tian menyelah. Keduanya lantas menjabat tangan, mereka tertawa terbahak. Itulah janji mereka. Justru pada saat itu Pau Sye muncul. Eh, kenapa kamu menjadi girang begini tanya sinyonya. Kami baru saja membuat janji, sahut Tia Tsim, yang lantas tuturkan kecocokan mereka berdua. Cis sinyonya meludah. Tetapi di dalam hati, ia pun girang. Sekarang marilah kita saling tukar pedang dahulu, Tia Tsim berkata pula. Ini adalah semacam tanda meta. Kalau mereka adalah laki-laki atau perempuan, biarlah mereka jadi saudara satu dengan yang lain, kalau. Tanda petik. Kalau begitu, kedua pedang ini akan berkumpul di rumah kakak Siao Tian bilang. Mungkin akan berkumpul di rumahmu, saudara kata Pau Sye. Lantas mereka tukar kedua pedang itu. Sampai di situ, Siao Tian pulang dengan membawa pedang itu, untuk memberitahukan kepada istrinya, Li Sye. Tia Tsim ada gembira sekali, masih ia minum seorang diri, hingga ia mabuk. Pau Sye pimpin suaminya ke kamar tidur, lalu ia benahkan piring mangkok dan cawan. Habis mana melihat hari sudah mendekati sore, ia pergi ke belakang untuk kurungi ayamnya. Setibanya ia di pintu belakang, ia menjadi terkejut. Di situ, di atas salju, ia tampak tanda-tanda darah, yang melintas di luar pintu belakang itu. Kiranya di sini masih ada tanda darah yang belum dilenyapkan, pikirnya heran. Kalau pembesar negeri melihat ini, inilah bahaya. Maka ia cari sapu, lantas ia menyapu pula. Tanda darah itu menuju ke belakang rumah di mana ada pepohonan lebat. Di sini ia lihat tanda darah dari orang yang rupanya jalan merayap. Ia jadi bertambah heran, saking curiga, ia ikuti terus tanda darah itu, yang sampai di belakang sebuah kuburan tua. Di situ, ia lihat suatu benda hitam yang tergeletak di tanah. Kapan ia sudah datang mendekat, ia kembali jadi terkejut. Itu adalah tubuhnya satu orang dengan pakaian serba hitam, ia salah satu orang yang tadi mengepung KH Uciye Ki. Rupanya habis terluka, ia tidak terbinasa, ia lari ke belakang rumah. Selagi berpikir, Pausie ingat untuk panggil suaminya, buat kubur orang itu. Ia belum bertindak tempo ia ingat, adalah berbahaya kalau ia tinggal pergi, sebab mungkin nanti diketemui lain orang yang kebetulan lewat di situ. Ia jadi beranikan diri, ia menghampiri orang itu dengan niat menyeret, guna dipindahkan ke dalam rujuk, setelah mana baru ia baru hendak panggil suaminya. Benar di saat ia cekal tubuh orang untuk ditarik, mendadakan tubuh itu bergerak, lo terdengar suara merintihnya. Ia menjadi sangat kaget, ia jadi berdiri bagaikan terpaku, sedang sebenarnya ingin ia lari pulang. Lewat sesaat, tubuh itu terdiam pula. Dengan beranikan hati, Pausie pakai sesapu, untuk bentur tubuh orang. Maka sekali lagi ia dengar suara rintihan perlahan. Bab 2. Berlalunya dua sahabat kekal. Sekarang Pausie dapat kenyataan orang belum mati dan pundaknya dia itu tertancapkan sebatang anak panah. Batang patah juga berbelepotan darah. Nyonya ini bernama Seyok, nama ini tepat sama sifatnya, yang selalu berhati murah. Nama itu pun berarti menyayangi yang lemah. Begitulah di waktu masih kecil, kalau ia lihat burung gereja atau ayam terluka, ataupun kutu seperti semut, tentu ia mengobatinya, sampai binatang itu sembuh, kalau tidak, ia buatnya berduka. Karena ini, di kamarnya ia rawat banyak kutu. Sifat ini tidak berubah sampai ia menikah, dari itu kebetulan untuk Nyayotiat Sim, suaminya tidak menentangi padanya, maka juga di belakang rumahnya ia ada pelihara banyak burung dan binatang peliharaan lainnya. Suatu sifat lagi ialah Pausie tidak tega menyebelih binatang piharaannya untuk suaminya dahar ayam, ia sengaja beli di pasar, ayamnya sendiri ia pelihara hingga matinya ayam itu. Demikian kali ini, menampak orang terluka parah timbul rasa kasihannya, walaupun ia tahu orang bukannya orang baik-baik. Cuma bersangsi sejenak, lantas ia lari pulang, niatnya untuk mengasih bangun suaminya. Tiatsim lagi tidurnya nyak, mungkin disebabkan mabuk arak, ia tak mendusin kendati istrinya sudah gonyang-gonyang tubuhnya. Pausie menjadi sibuk. Ia tahu orang perlu lekas ditolongi. Akhirnya dengan terpaksa ia ambil obat-obatan suaminya, dengan bawa pisau kecil dan sepotong cita, juga arak yang hangat, ia kembali pada si luka. Biasa merawat binatang, ia jadi juga bisa merawat orang luka. Begitu setelah belek sedikit daging di dekat panah nancap, dengan sekeras tenaga, ia cabut anak panah itu. Si luka menjerit, lalu pingsan. Panahnya tercabut, darahnya munkrat mengenai bajunya sinyonya. Dengan hati memukul sendirinya, Pausie lantas obat luka itu, ia bungkus dengan rapi. Selang sekian lama, si luka sadar pula, tapi ia sangat lemah, rintihannya pun sangat perlahan. Pausie tidak kuat tangkat tubuh orang, tetapi ia dapat akal, ia pulang untuk ambil sehelai papan pintu. Ia letaki itu di atas salju, lalu ia tarik orang ke atas papan itu, lantas ia tarik sekuat-kuatnya. Ia tempatkan si luka di gudang kayu. Sampai ia telah salin pakaian, hati Pausie masih belum tenteram betul. Ia masak daging kuah semangkok, lalu ia bawa ke belakang. Hari sudah gelap, ia bawa lilin. Sejak di depan pintu gudang, ia sudah dengar suara bernafas perlahan. Jadi orang itu tidak mati. Ia masuk ke dalam, ia berikan daging kuah itu. Si luka makan sekira setengah mangkok, lalu ia batuk-batuk keras. Dengan bantuan api lilin, Pausie awasi muka orang. Ia dapatkan satu pemuda yang tampan, hidungnya mancung. Karena tangannya gemetar, tanpa ia merasa ia kena bikin tetesan lilin jatuh ke muka orang itu, yang lantas buka kedua matanya. Kaget ia akan lihat sinyonya cantik, sinar matanya jernih, kulitnya merah dadu. Apa yang kau rasakan? Dan baikan Pausie toh menanya. Mari makan habis daging kuah ini. Orang itu ulur tangannya, akan sambuti mangkok, tetapi ia lemah, hampir ia bikin mangkok itu terlepas. Maka terpaksa Pausie bawa mangkok itu ke mulutnya. Habis makan kuah, nampaknya orang itu segaran. Dengan metu bersinar, ia awasi sinyonya, agaknya ia berterima kasih. Pausie lekat diawasi orang itu, maka lekas-lekas ia ambil rumput, akan tutupi tubuh orang itu, lalu dengan membawa lilinnya, ia balik ke kamarnya. Ia tidak dapat tidur tenang, di waktu pulas, ia mimpi yang hebat-hebat. Umpamanya suaminya tombak mati orang itu atau dua ekor hari mau kejar padanya sampai ia tak tahu mesti lari kemana. Beberapa kali ia mimpi, beberapa kali ia sadar, dengan hati tergoncang. Ketika akhirnya ia mendusin di waktu pagi, ia dapatkan suaminya lagi gosok tombaknya. Ia ingat kejadian semalam, ia jadi kaget sendirinya. Diam-diam tapi dengan lekas, ia pergi ke belakang, ke gudang kayu. Selekasnya ia membuka pintu gudang, ia jadi terlebih kaget lagi. Di sana tak ada siluka, rumpuknya teruarka langkabutan. Ia lantas pergi ke pintu belakang, ia lihat pintu cuma dirapatkan, di atas selju terlihat bekas orang merayat pergi, tujuannya ke arah barat. Ia mengawasi ke arah itu, pikirannya tidak karuhan. Sampai sekian lama, setelah mukanya ditiup angin dingin, baru ia sadar. Itu waktu ia pun merasai pinggangnya ngilu dan lemas, ia jadi lelah sekali, maka itu, ia lantas kembali ke dalam. Tiap si masak bubur putih, yang diletaki di atas meja. Kau lihat, kata suaminya dengan tertawa. Bubur masakan ku tak ada celaannya, bukan? Istri itu tertawa, ia tahu karena ia sedang hamil, suaminya itu yang sangat menyayangi ia telah masaki ia bubur. Ia lantas dahar bubur itu. Itu waktu ia telah ambil keputusan akan tutup mulut tentang si terluka yang ia tolongi itu, sebab ia tahu kebencian suaminya terhadap orang jahat, apabila suaminya diberitahukan, pasti ia bakal binasakan orang itu. Sejak itu beberapa bulan telah berlalu, dengan lewatnya seng waktu, Pausie juga telah lupai itu peristiwa yang ia sudah tolongi orang yang luka. Pada suatu hari, Tia Tsim dan istrinya pergi ke rumah Xiao Tian, untuk bersantap dan minum arak. Sorenya mereka pulang, akan terus masuk tidur. Tepat tengah malam, tiba-tiba Pausie mendusin dan melihat suaminya telah bangun juga dan sedang duduk di atas pembaringan. Ada sesuatu yang mengejutkan suaminya itu hingga ia jadi terjaga dari tidurnya. Dan istri ini masih lungu-lungu ketika kupingnya dapat tangkap suara samar-samar dari tindakan kaki kuda di atas es, makin lama makin nyata, datangnya dari barat ke timur, kemudian itu disusul sama suara serupa yang datangnya dari arah timur. Ia menjadi kaget pula apabila ia dengar pula suara dari selatan dan utara. Toako katanya pada suaminya sambil bangun untuk berduduk, kenapa ada suara kuda dari empat penjuru? Tia Tsim tidak menyahuti, ia hanya segera turun dari pembaringan untuk rapikan pakaiannya. Tindakan kuda dari empat penjuru datang semakin dekat, lalu disusul sama gonggongan anjing kampung yang menyahutnya. Kita kena dikurung kata Tia Tsim kemudian. Pausie terkejut. Untuk apakah tanyanya entahlah jawab suaminya itu. Ia terus serahkan. Pedang pengasihan dari KH Ujieki Seraya. Memesan, kau pegang ini untuk jaga dirimu. Tia Tsim buka jendela, untuk melihat keluar, karena itu suara kuda sudah datang mendekat sekali. Ia lihat tegas kampungnya telah dikurung oleh sejumlah tentera, kurungannya berlapis. Ia dapat melihat karena tentera itu ada membawa obor yang diangkat tinggi-tinggi. Perwira yang memegang pemimpin ada tujuh atau delapan orang. Tangkap pengkhianat. Jangan kasih dia lolos demikian. Tentara itu mulai berseru-seru. Apakah ada pengkhianat yang lolos kemari? Tia Tsim menduga-duga. Ia cekal tombaknya untuk melihat gelagat. Tiba-tiba satu perwira berseru. Kwee Siautian. Yo Tia Tsim. Kamu berdua pemberontak, lekas muncul untuk terima diringkus. Tia Tsim menjadi kaget, sedang Pau Siae menjadi pucat mukanya. Entah kenapa pembesar negeri menfitnah rakyat, kata Tia Tsim kemudian, tidak ada jalan lain, kita mesti menerobos keluar. Kau jangan takut, walaupun musuh berjumlah puluhan ribu, akan aku lindungi padamu. Dasar turunan orang peperangan. Tia Tsim tidak menjadi kacau pikirannya dengan tenang tetapi sebat, ia siapkan panahnya, terus ia pegangi tangan kanan istrinya. Nanti aku berbenah dulu, kata Pau Siae. Apalagi yang hendak dibenahkan kata suaminya itu. Apa juga tak dapat. Lemah hatinya istri itu, lalu tiba-tiba ia menangis. Dan rumah ini katanya. Asal kita dapat lolos, nanti di lain tempat kita membangun pula rumah kita sahut seng suami. Dan itu anak-anak ayam dan anak-anak kucing istri itu menanya pula. Tia Tsim menghela nafas. Ah, orang tolol, kamu masih memikirkan segala binatang itu. Mana dapat. Baru Tia Tsim mengucap demikian, di luar kembali terdengar seruan berisik dan api terlihat berkobar. Dua ruang di depan telah dibakar, lalu dua orang serdadu song mulai menyulut payon rumah. Bukan main mendelunya Tia Tsim. Ia buka pintu dan muncul. Aku yo Tia Tsim ia perkenalkan diri. Kamu hendak bikin apa? Dua serdadu itu kaget, mereka memutar tubuh, sembari melemparkan obornya, mereka lari balik. Di antara cahaya api, satu perwira maju dengan kodanya. Kamu yo Tia Tsim. Bagus ia berkata. Mari ikut kami menghadap pembesar kami. Tangkap. Lima serdadu lantas merangsat. Tia Tsim geraki tombaknya, dalam jurusowiliong pabwe, atau naga hitam menggoyang ekor, lalu tiga serdadu roboh terguling, kemudian dengan susulannya cunlui cino atau geledak musim semi murka, ia rubuhkan satu yang lain, yang tubuhnya ia lempar balik ke dalam barisannya. Untuk menangkap orang, kamu mesti lebih dahulu beritahukan kedosaannya ia membentak. Pemberontak bernyali besar teriak si perwira. Kanu berani melawan. Mesti begitu ia gentar hari, tak berani ia maju mendekati. Adalah satu perwira lain yang berada. Di belakangnya, mewakilkan ia maju. Berkatalah perwira ini, baik-baik saja ikut kami ke kantor, kau akan bebas dari kedosaan berat. Di sini ada surat ditah. Kasih aku lihat bentak Tia Tsim. Masih ada satu pemberontak lainnya, yang si kwee, kata perwira itu. Kwee Siaotian ada di sini sahut Siaotian yang tiba-tiba muncul di muka jendela, panahnya telah siap sedia. Perwira itu terkejut, hatinya ciut. Let kai panahmu, katanya. Nanti aku bacakan surat ditah ini. Lekas baka bentak Siaotian, yang justru tarik semakin melengkung gandawanya itu. Terpaksa dengan ketakutan, perwira itu membaca. Itulah surat ditah untuk menawan kwee Siaotian dan Yotiat Sim. Dua penduduk Gukicun, yang dituduh berontak melawan negara, sudah bersekongkol sama penjahat besar. Surat ditah ini datang dari kantor mana Siaotian tanya. Inilah surat ditah tulisannya Hansin Siang sendiri jawab perwira itu. Dua-dua Siaotian dan Siaotian terkejut. Hebat urusan, sampai Hansin Siang sendiri yang turun tangan menulis surat ditah mereka berpikir. Mungkin ini disebabkan terbukanya rahasia KHU Chinjin telah membinasakan banyak hamba negara. Siapakah yang mendakwa? Apa ada buktinya? Tanya Siaotian pula. Kita cuma mesti menawan orang kata si perwira. Nanti di muka pembesar kamu boleh bicara. Hansin Siang gemar menfitnah orang baik-baik, siapa tidak tahu itu kata Tiat Sim. Kami tak sudi kena jebak. Dengan perlahan Tiat Sim kata pada istrinya, Pergi lapis bajumu, akan aku rampas kuda dia itu untukmu. Akan aku panah perwira itu, tenteranya bakal jadi kacau dan terus ia tarik panahnya, maka setelah satu suara sersi perwira berkoa keras, tubuhnya terjungkal dari kudanya. Semua serdadu lantas berteriak-teriak. Maju. Tangkap berseru perwira yang satunya. Sejumlah serdadu taati titah itu, akan tetapi selagi maju, mereka disambut busur-busurnya Siaotian dan Tiat Sim berdua, hingga enam atau tujuh di antaranya rubuh seketika. Akan tetapi jumlah mereka ini besar, di bawah hanjuran pembesarnya, mereka maju terus. Tiat Sim menjedai mendongkol, ia tukar panah dengan tombaknya, setelah ia lompat keluar pintu, ia sambut penyerang-penyerangnya. Rombongan serdadu itu kena terpukul mundur. Atas itu, Tiat Sim melompat kepada satu perwira yang menunggang seekor kuda putih, ia menyerangnya. Perwira itu menangkis dengan tombaknya. Ia tapinya tak kenal ilmu tombak keluar gayo, pahanya kena ditikam, maka dengan satu gentakan, tubuhnya terpelanting ke tanah. Dengan menekan tombaknya ke tanah, Tiat Sim lompat ke atas kuda putih, maka sesaat saja, ia sudah menerjang ke muka pintu rumahnya. Ia tikam rubuh satu serdadu song, yang menghalangi dia, kemudian dengan satu jembrotan, ia angkat tubuh istrinya naik ke kudanya. Itu waktu Pau Xie sudah siap menanti padanya. Kwe, eto aku, mari turut aku orang Xie Sung itu teriaki saudara angkatnya. Xiao Tian tengah menyerang seru dengan sepasang tombak pendeknya yang bercagak. Ia membuka jalan untuk istrinya Lixie yang bernama Peng. Beberapa perwira tidak dapat mencegah kedua orang gagah itu, terpaksa mereka menetahkan menggunai anak panah. Enso, lekas naik seru Tiat Sim, yang hampiri Lixie. Ia pun lantas lompat turun dari kudanya. Tidak bisa, berkata Lixie. Di waktu demikian, tidak ada lagi aturan sungkan, maka tanpa bilang suatu apa, Tiat Sim cekal tubuh iparnya, untuk segera diangkat naik ke punggung kuda, kemudian ia bersama Xiao Tian mengikuti dari belakang, untuk melindungi. Lolos belum jauh, di sebelah depan mereka dicegat oleh satu pasukan lain. Riuh suara tentera itu, hebat serbuannya. Tiat Sim dan Xiao Tian mengeluh di dalam hati. Karena terpaksa, mereka jadi memikir untuk cari jalan lolos. Sekonyong-konyong terdengar suara panah sarser, lalu Pau Xie menjerit keras. Kuda putih terpanah, kaki depannya tertekuk, lalu tubuhnya ngusruk. Pau Xie rubuh bersama Lixie, yang pun ikut berteriak. Tiat Sim kaget tetapi ia tabah. To aku, lindungi mereka, akan aku rampas kuda pula serunya. Lalu dengan memutar tombaknya, ia menerjang musuh. Kue E. Xiao Tian berpikir lain daripada saudara angkatnya itu. Terang kita berdua tidak bakal dapat menerobos kurungan musuh ini, atau istri kita sukar ditolongi. Karena kita tidak bersalah dosa, daripada antarkan jiwa di sini, baiklah kita menemui pembesar negeri untuk berbicara dengannya. Maka itu, ia teriaki adik angkatnya itu, Adik, mari kita ikuti mereka ke kantor. Tiat Sim heran, akan tetapi ia hampiri saudaranya itu. Perwira pemimpin tentera itu menitahkan menunda penyerangan, tetapi mereka mengurung rapat-rapat. Letaki senjatamu, kami akan beri ampun jiwa kamu ia berteriak. To'ako, jangan kena diperdayakan Tiat Sim memberi ingat. Xiao Tian menggeleng kepala, ia lemparkan sepasang tombaknya. Tiat Sim lihat istrinya ketakutan, hatinya pun menjadi lemah, maka seraya menghela nafas, ia lemparkan panah dan tombaknya. Atas itu belasan tombak tajam dipakai mengurung empat orang itu, kemudian delapan seradadu maju mendekati, untuk membelenggu mereka berempat. Tiat Sim berdiri tegak, dia tertawa dingin. Sikap ini tidak menyenangi si pemimpin tentara, ia ayun cambuknya seraya mendamprat, pemberontak bernyali besar, benarkah kamu tidak takut mampus? Bagus kata jago Xiao itu. Siapakah namamu? Perwira itu menjadi semakin gusur, cambuknya disabatkan berulang-ulang. Cuan besarmu tak pernah hubah si dan namanya katanya dengan Jumawa. Cuan besarmu si toan namanya Tiantek. Tiantek itu berarti kebijaksanaan Tuhan, kau mengerti. Ingatkah kau? Supaya kapan nanti kau bertemu Giamkun, kau boleh ajukan dakwaanmu. Tiat Sim tidak takut, ia malah mengawasi dengan bengis. Ingat olehmu, Tuanmu ada cacat luka di jidatnya dan tanda biru di pipinya Tiantek mementak pula. Ia angkat pula cambuknya. Pausie menangis. Dia orang baik, ia belum pernah berbuat jahat, kenapa kawan Yaya dia sampai begini? Tanya istri ini yang tidak tega melihat suaminya dicambuki. Tiat Sim meludah tepat mengenai mukanya perwira si toan itu. Dia menjadi sangat murka, ia lalu cabut gelok di pinggangnya. Aku akan bunuh dulu padamu, pemerontak. Teriaknya. Tiat Sim tidak sudi mandat dibacok, ia berkelit ke samping. Tapi segera ia merasa ada tombak-tombak yang menahan tubuhnya. Tiantek membacok pula. Tiat Sim tidak melihat lain jalan, ia berkelit mundur dengan mengkeretkan tubuhnya. Melihat bacokannya kembali gagal, Tiantek terus menikam. Kali ini goloknya yang tajam bagaikan gergaji dapat melukakan pundaknya orang siu itu. Dia tapinya belum puas, kembali ia ulangi bacokannya. Siaw Tian lihat adik angkatnya terancam bahaya, ia lompat maju seraya mendupak. Tiantek terkejut, ia batal menyerang, terus dia menangkis. Siaw Tian lihai, ia tarik kakinya untuk ayun kakinya yang lain. Itulah tendangan saling suslah dari ilmu tendangan Wan Yotuiye, maka tak ampun lagi, perwira itu terjejak pinggangnya. Hajar mampus dia dia berseru. Beberapa serdadu segera menyerang. Siaw Tian melawan, ia dapat menendang terguling dua serdadu, tetapi karena ia terbelenggu tangannya, akhirnya ia kena di bokong Tiantek yang sambar ia dari belakang, hingga tangan kanannya terbacok kutung. Bukan main panasnya hati Tiat Sim menampak kakaknya itu menjadi korban keganasan si perwira, entah dari mana datangnya tenaganya ketika ia berteriak keras sekali, belengguan pada tangannya terputus terlepas, maka sambil melompat maju, ia hajar rubuh satu serdadu, untuk rampas tombaknya yang panjang dengan apa ia terus mengamuk. Tiantek mengin syafi bahaya, ia sudah mendahului mundur. Yot Tiat Sim menyerang bagaikan kalap, matanya menjadi merah. Semua serdadu menjadi kalah hati, dengan ketakutan mereka lari bubaran. Tiat Sim tidak mengejar musuh, hanya ia menubruk kakak angkatnya yang telah mandi darah. Tanpa merasa ia kucurkan air mata. Adik sudah kau jangan pedulikan aku, kata Siaw Tian lemah. Lekas, lekaskah singkirkan diri. Akan aku merampas kuda, mari kita pergi bersama kata Tiat Sim. Siaw Tian tidak menyahut, ia hanya pingsan. Tiat Sim buka bajunya, hendak ia membalut luka kakak itu, tetapi lukanya lebar sekali, dari pundaknya meremit ke dada, sulit untuk membalutnya. Siaw Tian sadar pula. Adik, kau pergilah, ia kata dengan suara yang sangat lemah. Pergi kau tolong Tehu serta Nesomu, aku, aku sudah habis, dan ia meramkan matanya untuk selamanya. Hampir Tiat Sim menyemburkan darah, sangking berduka dan mendongkol. Ia lantas berpaling ke arah di mana istrinya dan Nesonya, istri Siaw Tian. Untuk kagetnya ia tidak dapat melihat mereka itu. Toh aku, aku akan balaskan sakit hatimu. Ia berteriak. Lalu dengan membawa tombaknya, ia lari kepada barisan serdadu, yang sekarang sudah berkumpul pula. Toh Antiantek memberi perintahnya, maka barisannya itu menyambut dengan hujan anak panah. Tiat Sim maju terus raya putar tombaknya, akan halau setiap busur. Ketika satu perwira dekati di adan membacok, ia berkelit sambil mendak, akan nelusup ke bawahan perut kuda. Si perwira membacok sasaran kosong, hendak ia putar kudanya, tetapi tombaknya Tiat Sim tahu-tahu sudah menikam tepat kepadanya, maka ketika tubuhnya rubuh, orang Shio itu gantikan ia lompat naik ke atas kudanya itu hingga dengan apapunnya binatang tunggangan, Tiat Sim bisa menyerang dengan terlebih hebat. Sekali lagi barisan serdadu itu lari buyar. Tiat Sim mengejar, hingga ia lihat satu perwira lagi kabur sambil peluki seorang perempuan. Ia tidak mengejar, hanya ia lompat turun dari kudanya, akan rampas gendawanya satu serdadu song lalu di antara terangnya api obor, ia panah perwira itu. Tepat panahnya ini, si perwira rubuh dari kudanya yang jatuh ngusruk. Dia rubuh bersama si wanita dalam pelukannya, hingga orang jadi terlepas. Lagi sekali Tiat Sim memanah. Selagi orang merayap benagun. Kali ini perwira itu rubuh pula untuk tidak dapat bangun lagi. Tiat Sim lari kepada wanita itu untuk kegirangannya ia dapatkan pada istrinya. Sekyok kaget dan girang, ia lompat ke dalam rangkulan suaminya itu. Mana Anso Tiat Sim tanya? Dia lantas ingat istrinya Xiaotian. Ia ada di sebelah depan, ia pun dibawa lari serdadu jahannam itu sahut pausie. Kapan Tiat Sim menoleh, ia tampak mendatanginya satu barisan lain. To'ako telah menemui ajalnya, biar bagaimana aku mesti tolongi Anso ini adik angka ambil keputusan, ia bicara sama istrinya. Turunan To'ako mesti dilindungi. Kalau Tian mengasihi kita, kita berdua dapat bertemu pula. Sekyok rangkul keras leher suaminya itu, ia menangis menggerung-gerung. Tak dapat kita berpisah ya kata. Kau yang bilang sendiri, kalau kita mesti binasa, kita mesti binasa bersama. Bukankah benar kau pernah mengatakan demikian? Tiat Sim peluki istrinya, hatinya karam. Tapi ia tiba-tiba keraskan hati, ia menolak dengan keras, ia sambar pula tombaknya, untuk lari. Ketika sudah lari beberapa puluh tindak, ia lihat istrinya menangis bergulingan di tanah, dan barisan serdadu yang mendatangi sudah mendekati istrinya itu. Ia usap mukanya, peluhnya bercampur sama darah munkratan. Ia lari pula. Telah bulat tekatnya untuk menolongi Lisie. Di sebelah depan, ia dapat rampas seekor kuda, maka itu ia jadi tambah semangat. Kebetulan ia dapat bekuk satu serdadu, atas. Pertanyaannya, serdadu itu bilang Lisie berada di sebelah depan. Maka ia kaburkan kudanya. Tiba-tiba dari samping jalanan mana ada perpohonan lebat, terdengar cacian seorang wanita. Ia lekas tahan kudanya, yang ia putar untuk hampirkan tempat lebat itu. Dengan tombaknya ia menyingkap cabang-cabang pohon, maka di hadapannya terlihat dua serdadu sedang menyeret-nyeret Lisie. Tidak ampun lagi, Tiat Sim tika mampus mereka satu demi satu. Lisie berbangkit dengan rambut kusut dan pakaian penuh tanah tidak karuhan. Di waktu begitu, tidak ada ketika untuk omong banyak, maka Tiat Sim angkat tubuh iparnya itu, dikasih naik ke atas kudanya, untuk mereka menunggang bersama. Ia lari balik untuk cari istrinya di tempat di mana tadi mereka berpisah. Untuk kedukaannya ia tak dapatkan pausie, tempat itu sunyi senyap dari segala apa. Ia turun dari kudanya untuk memeriksa tanah. Ketika itu sudah fajar. Ia lihat tapak-tapak kaki dan tanda bekas orang diseret, maka sakitlah hatinya. Ia percaya istrinya telah jatuh pula ke dalam tangan musuh. Mari katanya seraya melompat naik ke atas kudanya yang ia terus kasih lari, perut kudanya pun dijepit hingga binatang itu kesakitan dan lari kabur. Sedang kuda lari keras mendadak dari samping jalanan muncul nebelasan orang yang hitam semua pakaiannya, orang yang terdengar segera menyerang dengan toyanya. Tiat Sim sempat menangkis, dapat ia menikam. Orang itu sebat dan gesip, ketika ia membuat perlawanan, nyata permainan toyanya pun lihai. Hal ini membuat heran kepada orang siu itu. Pernah Tiat Sim dan Xiao Tian berbicara tentang ilmu silat, bahwa di zamannya kawanan liangsan, Pek Lek Kwe Chin Beng adalah yang terlihai ilmu toyanya, tetapi di zaman itu orang kim lah yang terkenal. Maka itu sekarang ia curigai lawannya itu ada satu perwira kim. Ia hanya heran, kenapa perwira kim bisa muncul di situ. Tapi ia tidak bisa berpikir lama-lama, ia lantas menyerang dengan hebat. Kali ini ia berhasil membuat lawan itu terjungkal, karena mana barisan serdadunya lantas kabur. Segera Tiat Sim menoleh, hatinya lega akan dapatkan iparnya tak kurang satu apapun. Ia masih mengawasi iparnya itu ketika sersebat tang gendawa menyambar kepadanya, menyambar dari arah pepohonan yang lebat, hingga ia tidak sempat menangkis atau berkelit, busur itu tembus di punggungnya. Encek, kau kenapa tanya Lisie kaget? Tiat Sim tidak menyahuti, hanya di dalam hatinya ia kata, aku tidak sangka bahwa aku bakal habis di sini. Sebelum aku terbinasa, aku mestilah berak dulu musuh, supaya Enso dapat lolos ketika ia geraki tombaknya, ia menjadi kaget. Ia merasa sakit hingga ke peparunya. Cabut panah ini ia kata. Lisie tapi hatinya lemah, tenaganya tidak ada, tak dapat ia menolong. Tiat Sim lantas mendekam di atas kudanya, tangan kirinya dia pakai mencekal gagang panah, dengan satu kali sentak, ia cabut busur itu terus ia pandangi. Anak panah itu nancap dalam kira tiga dim, gagangnya memakai bulu burung Raja Wali, batangnya terbuat dari perunggu. Itu bukanlah sebarang busur tempo ia memeriksa lebih jauh, pada gagang itu ada terukir tiga huruf wanjen liah ia terkejut. Wanjen itu adalah si, yaitu nama keluarga dari bangsa Kim, dari golongan keluarga Raja. Biasanya dari Raja hingga jenderalnya, bangsa itu memakai nama keluarga tersebut. Bagus serunya. Benar-benar si pembesar Jahanam itu telah bersekongkol sama bangsa asing, bersama-sama mereka mencelakai rakyat negeri. Ia serahkan busur itu kepada Lisie. Engso ingat baik-baik nama ini ia pesan. Pesanlah anakmu untuk menuntut balas. Habis berkata, ia putar tombaknya, ia menerjang ke antara musuh, tetapi darah di punggungnya membanjir keluar, tiba-tiba matanya menjadi gelap, tak dapat ia menahan diri lagi, ia rubuh dari kodanya. Hatinya Pausie sakit bagai disayat-sayat karena tolakan suaminya, tempo ia mengawasi suaminya itu, seng suami sudah lantas lenyap, di pihak lain, rombongan serdadau telah mendatangi ke arahnya. Ia mencoba lari, tetapi sudah kasep, ia kena kecandak dan ditawan, tubuhnya segera dikasih naik ke atas seekor kuda. Aku tidak sangka dua orang itu demikian kosan hingga mereka dapat mencelakai tak sedikit saudara. Saudara kita berkata satu perwira sambil tertawa. Tapi sekarang kita toh peroleh hasil kata satu perwira lain. Eh, sahabatku Ciong, untuk capek kita ini kita bakal dapat persen 3 atau 40 cil perak. Hektometer menyahut si Ciong itu. Aku harap asal saja potongannya dikurangi sedikit terus ia menoleh kepada barisannya, akan beri titahnya, kumpulkan barisan serdadu tukang trompet sudah lantas kasih dengar suara alat tiupnya. Pausie menangis terseduh-seduh, ia lebih memikirkan suaminya yang ia tidak tahu bagaimana jadinya. Ketika itu Seng Fajar telah tiba, di jalanan sudah ada beberapa orang yang berlalu lintas, akan tetapi mereka nampak serdadu, mereka lalu menyingkir jauh-jauh. Mulanya Pausie berkhawatir sangat kawanan serdadu itu nanti perlakukan kasar atau kurang ajar terhadapnya, kemudian ia merasa sedikit lega. Ia tidak saja tidak diganggu, ia malah diperlakukan dengan manis dan hormat. Barisan ini baru berjalan beberapa kali, tiba-tiba mereka dicegat oleh belasan orang yang mengenakan pakaian serba hitam, yang semua berbekal senjata. Mereka itu muncul dengan tiba-tiba dari pinggir jalanan. Seorang yang berada di paling depan sudah lantas kasih dengar suaranya yang bengis, kawanan serdadu tak tahu malu dan kejam, tukang ganggu rakyat, kamu semua turun dari kuda kamu dan serahkan diri. Perwira yang pimpin barisan itu menjadi gusur. Kawanan berandal dari mana inak berani mengacau di wilayah kota raja dia balas membentak. Lekas menggelinding pergi. Pihak baju hitam itu tidak menggeris bentakan itu, sebaliknya mereka buktikan ancaman mereka, ialah tanpa bilang suatu apa lagi, mereka maju menerjang, dengan begitu pihak jadi bertempur kalut. Kawanan baju hitam itu berjumlah lebih kecil akan tetapi mereka mengerti ilmu silat denak baik, dengan begitu pertempuran menjadi berimbang. Menyaksikan pertempuran itu, diam-diam Pau Sia bergirang. Bukankah mereka ini adalah kawan-kawannya suamiku, yang mendengar kabar dan telah datang menolong demikiannya menduga-duga. Selagi pertempuran berjalan terus, tiba-tiba satu busur nyasar menyambar punggung kudanya Pau Sakyok. Binatang itu kaget dan kesakitan, ia berlompat dan lari kabur. Sakyok kaget dan ketakutan, ia mendekam di kudanya itu yang lehernya ia peluki keras-keras. Ia takut jatuh. Kuda itu kabur terus hingga beberapa kali, sampai di sebelah belakangnya, terdengar datangnya kuda lain, lalu tertampak satu penunggang kuda datang memburu. Cepat sekali larinya kuda pengejar ini segera ia menyandak dan lewat di samping Pau Sakyok. Si penunggangnya sendiri sambil melarikan kudanya itu memutar sehelai dadung panjang di atasan kepalanya. Apabila ia melepaskan sebelah tangannya, dadung itu ialah laso, lantas menyambar ke kudanya seyok. Sekarang kedua kuda jadi lari berendeng, si penunggang kuda menahan dengan perlahan-lahan. Dari itu sesaat kemudian kedua kuda itu larinya perlahan, akan akhirnya selang beberapa pululi, kuda si penunggang berhenti dengan tiba-tiba, sebab mulutnya penunggang itu perdengarkan tanda. Dengan begitu kuda seyok pun berhenti seketika. Kuda itu meringkik dan mengangkat kedua kaki depannya. Pau Sakyok kaget dan ketakutan, ia pun ngantuk dan lelah, karena kuda itu berlompat berdiri. Ihabislah tenaganya, tak dapat ia memeluki lagi leher kuda lantas saja. Ia rubut ke tanah dan pingsan. Ia mendusin setau beberapa lama kemudian, ia hanya dapatkan tubuhnya rebah di atas sebuah pembaringan yang empuk kasurnya dan tubuhnya pun dikerbongi selimut kapas yang membuat ia merasa hangat. Ia buka matanya perlahan-lahan. Yang pertama ia lihat ialah langit kelambu kembang. Maka sadarlah ia yang ia telah tidur di atas pembaringan. Ia menoleh ke samping, ia dapatkan sebuah meja dan satu pelitanya. Di tepi pembaringan berduduk satu orang laki-laki dengan pakaian serbah hitam. Kapan pria itu melihat orang mendusin dan tubuhnya bergerak, lekas-lekas ia bangun berdiri, untuk singkap kelambu dan menggantungnya. Oh, kau sudah mendusin pria itu? Tanya, perlahan suaranya. Biar bagaimana, Seyok belum sadar sepenuhnya. Samar-samar ia seperti kenal pria itu, maka ia mengawasi. Si pria ulur tangannya, untuk merabah jidat sinyonya. Oh, panas sekali katanya. Tabib akan segera datang. Seyok meramkan pula matanya, terus ia tidur pula. Ia baru sadar tempo dengan samar-samar. Ia merasa orang pegang nadinya, di susul mana orang memberi ia makan obat. Ia masih tak sadar benar, malah ia bagaikan bermimpi dan mengigau ketika ia berteriak, engkotiat. Engkotiat lalu ia merasa ada tangan pria yang dengan perlahan-lahan mengusap-usap undaknya, yang menghiburi ia dengan lemah lembut. Kapan kemudian Seyok mendusin pula, hari sudah terang. Ia merintih sebentar, lantas ia bangkit untuk berduduk. Seorang menghampiri dia. Minum bubur tanya ia itu dari luar kelambu. Pausie kasih dengar suara perlahan, atas mana pria itu singkap kelambunya. Sekarang dua muka saling berhadapan, meti mereka saling mengawasi. Sekarang Seyok dapat melihat denak mentegas, maka ia menjadi terkejut. Ia tampak satu wajah yang tampan, yang tersungging senyuman manis. Itulah si anak muda yang beberapa bulan yang lalu ia tolongi selagi orang terluka dan rebah tak berdaya di atas salju, yang kemudian menghilang tidak keruan paran dari gudang kayu. Tempat ini tempat apanya ini? Kemudian tanya. Mana suamiku? Pemuda itu menggoyang tangan, melarang orang berbicara. Sebenarnya aku bersama beberapa kawan kebetulan lewat di sini, ia berkata dengan perlahan. Menyaksikan rombongan serdadu itu berbuat. Sewenang-wenang, aku tidak puas, maka aku telah tolongi kau, nyonya. Rupanya roh suci atau malaikat yang telah menunjuki aku justru tolongi penolongku. Ia berhenti sebentar, lalu ia melanjuti, sekarang ini rombongan serdadu sedang mencari nyonya, kita sekarang berarat di rumahnya seorang petani, maka itu jangan nyonya semibarang munculkan diri. Harap nyonya maafkan aku, dengan lancang aku telah mengaku bahwa akulah suami nyonya. Mukanya sehyok menjadi merah, akan tetapi ia mengangguk. Mana suamiku? Ia tanya. Sekarang kau letih dan lemah sekali, nyonya, kata pula si anak muda. Nanti saja setelah kesehatanmu pulih, aku berukan keteranganku. Sekarang baiklah kau beristirahat dulu. Sehyok terperanjat. Dari caranya orang berbicara, mungkin suaminya telah menampak sesuatu kecelakaan. Dia, dia kenapa? Suamiku itu ia tanya, tangannya mencekal keras-keras pada ujung kasur. Nyonya, jangan bergelisah tidak karuan, orang itu menghibur, untukmu paling baik adalah merawat diri. Apakah dia, dia telah meninggal dunia? Sehyok menanya. Pemuda itu mengangguk. Ya, ia telah dibinasakan oleh rombongan serdadu itu, ia beri pebiah hutan. Sehyok kaget, ia lantas pingsan. Ketika kemudian ia sadar, ia menangis sesambatan. Sudahlah, si anak muda menghibur pula. Bagaimana caranya ia meninggal dunia pausie? Tanya. Bukankah suaminya berumur 20 kurang lebih, tubuhnya tinggi dan lebar, yang bersenjatakan sebatang tombak panjang? Si anak muda tegaskan. Benar dia. Aku tengah melawan tiga musuh ketika satu musuh jalan mengitar ke belakangnya suamimu itu yang dia tombak punggungnya, si anak muda beritahu. Lagi-lagi Sehyok tingsan. Besar sangat cintanya kepada suaminya. Maka itu hari ia tidak dahar nasi atau minum. Ia berkeputusan dekat untuk dibinasah bersama suaminya itu. Si pria kelihatan halus budi pekertinya, ia tidak memaksa, ia hanya dengan manis budi menghibur dan membujuki untuk nyonya legakan hati. Apa si dan nama tuan? Kemudian Sehyok menanya. Ia menjadi tak enak hati untuk bersikap tawar terus. Kenapa kau ketahui kita terancam bahaya dan kau dapat menolongi? Pria itu bersangsi agaknya ia telah buka mulutnya tetapi ia batal bicara kemudian barulah ia bisa omong juga. Aku ada orang Sien dan nama kuliah. Rupanya karena jodoh kita telah dapat bertemu satu. Dengan lain, ia menyahut akhirnya. Merah mukanya Sehyok akan dengar itu perkataan jodoh. Ia balik kepalanya ke sebelah dalam pembaringan. Tetapi hatinya bukan tidak bekerja. Maka tiba-tiba saja timbul kecurigaannya. Apakah kau dan tentera negeri itu datang dari satu jurusan? Ia tanya. Ke, kenapa yan liyeh? Tanya. Bukankah baru ini kau dapat luka karena kau bersama tentera negeri hendak mencoba menawan KHU Toti yang Sehyok tanya pula tanpa pedulikan pertanyaan pemuda itu. Kejadian hari itu sungguh membuat aku penasaran sahutian liyeh. Aku datang dari utara, hendak aku pergi ke Liman, selagi aku lewat di kampungmu itu, tiba-tiba sebatang busur nyasar telah menyambar pundaku. Coba tidak kau tolongi aku, nyonya, pastilah aku terbinasa kecewa, tak tahu sebabmu sababnya. Sebenarnya imam siapa yang hendak mereka tawan itu? Oh, kiranya kau kebenaran lewat saja dan bukannya dari satu rombongan dengan mereka itu berkata Sehyok, Romanya heran, aku tadinya menyangka kau juga hendak bantu menawan KHU Toti yang, hingga pada mulanya tak ingin aku menolongi kau. Sampai di situ, Pausie tuturkan halnya KHU Cieki hendak ditawan tentera negeri, karena mana imam itu telah membuatnya perlawanan dasyat. Yen liyeh mengawasi orang berbicara, agaknya ia kesengsem. Sehyok dapat lihat kelakuan orang itu. Eh, kau hendak dengari ceritaku atau tidak ia menegur? Yen liyeh terkejut, lalu ia tertawa. Ya, ya aku tengah memikirkan KHU bagaimana kita dapat meloloskan diri dari rombong naserdadu itu, ia menjawab. Tidak ingin aku yang kita nanti kena dibekuk mereka. Sehyok menangis. Suamiku telah terbinasa, untuk apa aku memikirkan hidup lebih lama katanya. Baik kau pergi sendiri saja. Tetapi nyonya peringatkan Yen liyeh. Suamimu telah dibinasakan hamba negeri, sakit hatimu belum terbalas, bagaimana kau cuma ingat kematian saja? Nanti suamimu, yang berada di tanah baka, matanya tak meram. Nyonya itu terkejut, tetapi ia lemah hatinya. Aku seorang perempuan, bagaimana dapat aku membalas dendam tanyanya? Yen liyeh kelihatannya murka. Biarnya aku bodoh, akan aku coba membalas dendam untukmu, nyonya katanya keras. Apakah nyonya tahu, siapa musuh nyonya suamimu itu? Nyonya Yotiat Sim berpikir sejenak. Dia itu yang menjadi perwira yang mengepalai barisannya, namanya Toan Tiantek, sahutnya kemudian. Dia mempunyakan tanda biru di mukanya. Dia telah diketahui si dan namanya, gampang untuk mencari dia, berkata si anak muda. Ia terus pergi ke dapur, untuk sendok semangkok bubur serta satu biji telur asin. Jikalau kita tidak pelihara kesehatanmu, care bagaimana kau bisa menuntut balas katanya perlahan setelah ia bawakan bubur dan telur asin itu kepada si nyonya. Pausie anggap perkataan itu benar, ia sambuti bubur itu lalu ia dahar dengan perlahan-lahan. Besok paginya, Pausie turun dari pembaringannya, setelah rapikan pakaiannya ia hadapi kaca untuk sisiri rambutnya. Ia cari sepotong kain putih, ia gunting itu merupakan setangkai bunga, lalu ia selipkan di kondenya. Itulah tanda ia berkabung untuk suaminya. Kapan ia mengawasi kaca, ia tampak romannya yang cantik bagikan bunga akan tetapi pemiliknya telah tak ada, yang satu tetap menjadi seorang manusia, yang lain telah menjadi setan. Ia menjadi sedih sekali, maka ia menangis dengan mendekan di meja. Yen Liyah bertindak masuk selagi si nyonya menangis, ia tunggu sampai orang sudah sedikit reda, ia berkata, tentera di luar sudah berlalu, mari kita berangkat. Sekyok susut air matanya, ia berhenti menangis, lalu ia turut keluar dari rumah itu. Yen Liyah serahkan sepotong perak kepada cuan rumah, yang siapkan dua ekor kuda, satu di antaranya adalah kudanya Seyok, yang terkena panah, yang sekarang telah diobati lukanya. Kita menuju kemana tanya Pausie. Yen Liyah kedipi mata, untuk cegah si nyonya sembarang bicara di depan orang lain, kemudian ia membantui nyonya itu naik ke atas kuda, maka di lain saat, keduanya sudah jalankan kuda mereka berendeng menuju ke utara. Belasan lit telah mereka lalui. Kau hendak bawa aku kemana? Akhirnya Seyok menanya pula. Sekarang kita cari dahulu tempat sepi untuk tinggal sementara waktu, Yen Liyah jawab. Kita tunggu sampai suasana sudah mulai reda, baru kita pergi cari jenazah suamimu, untuk dikubur dengan baik, kemudian baru kita pergi cari si peantian teksi Jahanam itu guna menuntut balas. Seyok lemah hatinya, lemah lembut sikapnya, ia memang tak dapat berpikir apa-apa. Sekarang mendengar romongan yang beralasan dari pemuda ini, ia bukan saja suka menerima, malah ia bersyukur sekali. Yen, Yen Siang Kong, bagaimana kau harus membalas budimu ini katanya? Jiwaku ini adalah nyonya yang tolongi, sahut Yen Liyah, maka itu tubuhku ini aku serahkan kepada nyonya untuk nyonya suruh-suruh, walaupun badanku hancur dan tulang-tulangku remuk, meskipun mesti menyerbu api berkobar-kobar, itu sudah selayaknya saja. Dua hari mereka berjalan, sore itu mereka singgah di Dusun Tiang Antin. Kepada pengurus hotel yang didatangi, Yen Liyah mengaku bahwa mereka berdua adalah suami istri, karenanya ia meminta satu kamar. Seyok tidak bilang suatu apa, akan tetapi hatinya tidak tentram, karena itu di waktu bersantap, ia bungkam, diam-diam ia merabah pedang peninggalan KH Uciye Ki, di dalam hatinya ia bilang, asal dia berlaku kurang ajar sedikit saja, akan aku bunuh diriku. Yen Liyah menitahkan jongos ambil dua ikat rumput kering, ia tunggu sampai si jongos itu sudah keluar, ia lantas kunci pintu, rumput kering itu ia delar di lantai, di situ ia rebahkan dirinya terus ia tutupi dengan gudri. Nyonya silakan tidur ia berkata, sesudah mana terus ia meramkan matanya. Hatinya Nyonya yu berdebar-debar, matanya memandang ke satu arah. Ia jadi ingat suaminya, hatinya menjadi sangat berduka. Ia tidak lantas rebahkan diri, untuk setengah jam ia masih duduk bercokol. Di akhirnya ia menghela nafas panjang, habis padamkan api lilin, baru ia tidur tanpa buka pakaian luar lagi, pedang pendeknya tergenggam di tangannya.